Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sistaseis. Bermain game co-off atau multiplayer lokal merupakan fitur yang sangat dinikmati oleh para gamers, di mana para player bisa bermain secara bersamaan dengan teman dalam satu smartphone ataupun berbeda namun tanpa memerlukan koneksi internet. Game berjenis co-off juga dapat meningkatkan keahlian kooperatif para pemain. Contohnya seperti player bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan misi ataupun rintangan yang dihadirkan di dalam gamenya. Nah, dalam video kali ini, Sistaseis akan melanjutkan kembali seri game multiplayer lokal co-op terbaik yang ada di Android. Sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk berikut semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Oke langsung saja, ini dia 8 game Android lokal co-op multiplayer terbaik part 3 versi Sistaseis. Teraria Teraria merupakan sebuah game survival building yang bisa kamu mainkan secara multiplayer offline dengan koneksi lokal hotspot bersama teman-temanmu. Game ini memiliki konsep yang terinspirasi dari game Minecraft, di mana player akan dituntut untuk bertahan hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan makhluk berbahaya. Di awal permainan, kalian bisa memuat duniamu sendiri dengan 3 opsi nama, keluasan dunia, dan tingkat kesulitan. Layaknya seperti Minecraft, player juga bisa membangun dan melakukan beragam crafting. Hanya saja apa yang kamu bangun dalam game ini cukup terbilang unik sekali karena mengusung konsep 2 dimensi side-scrolling. Untuk grafisnya tampil dengan gaya pixel art yang terlihat jadul. Ya, game lokal co-op yang satu ini pun bisa mencakup 7 player saat dimainkan. The Escape Fist 2 Focket Breakout The Escape Fist merupakan sebuah game strategi sandbox yang menghadirkan kamera top-down view dengan tema permainan pelarian para tahanan. Game ini bisa kamu mainkan bersama dengan temanmu hingga 4 pemain, tentunya dengan menggunakan lokal wireless atau dalam satu koneksi hotspot yang sama. Mekanisme gameplaynya player akan dituntut untuk memenangkan permainan dengan cara keluar dari penjara tersebut. Beragam cara akan kamu lakukan agar bisa keluar, player harus menemukan beragam alat, melakukan crafting, mengikuti serangkaian kegiatan para tahanan, hingga menggali ke bawah tanah. Dengan konsep gameplaynya yang menarik serta adiktif, game ini harus kamu mainkan nih bersama dengan sahabatmu. Movie Night Movie Night merupakan sebuah game multiplayer platformer yang menyajikan tipe permainan arcade shooting. Game ini menampilkan sebuah permainan sederhana yang dimana player ditugaskan untuk memusnahkan setiap musuh yang datang. Dalam fitur multiplayernya disajikan dengan 2 mode yaitu versus dan co-off. Dalam mode versus kamu akan bertarung secara kompetitif, dan di mode co-off kamu akan bermain kooperatif bersama dengan temanmu. Terdapat sekitar 18 karakter yang masing-masingnya memiliki pola serangan berbeda. Kontrol gameplaynya disajikan dengan cukup nyaman dengan gaya tombol defense. Untuk memainkan multiplayernya, kalian harus masuk ke dalam satu lokal hotspot atau wifi yang sama. Two-Flyer Game Challenge Game yang satu ini merupakan sebuah game yang memang diciptakan untuk dimainkan secara bersama. Game ini merupakan sebuah game kompetitif yang menyajikan puluhan minigame seru untuk dimainkan. Berbeda dari sebelumnya yang harus dimainkan dengan lokal wifi, game ini bisa kamu mainkan hanya dalam satu device atau satu smartphone saja. Beragam minigames yang dihadirkannya pun cukup terbilang seru sekali untuk menantang temanmu saat bermain. Contohnya seperti minigame sumo, billiard, hoki, dan masih banyak yang lainnya. Dengan konsep gamenya yang minimalis serta puluhan minigame seru, game yang satu ini cocok kamu mainkan saat kumpul bersama dengan teman-teman. Duel Duel merupakan sebuah game multiplayer lokal yang menyajikan tipe permainan kasual sederhana, namun bikin ketagihan untuk dimainkan. Game ini memiliki konsep permainan yang mengusung gaya permainan shooter klasik. Layaknya seperti game-game jadul, kalian bisa bermain secara single player ataupun multiplayer offline dalam tiga mode yang disajikannya, yaitu duel, defense, dan deflag. Fitur multiplayer-nya bisa kamu mainkan dengan koneksi bluetooth dan lokal wifi. Mekanisme gameplay-nya dihadirkan dengan control tilt, atau memiliki layar untuk bergerak dan melakukan temakan dengan control tap atau menekan layar. Ya, dengan permainannya yang sederhana dan mudah untuk dipahami, game ini bakal bikin kalian ketagihan saat dimainkan. Beach Buggy Racing Beach Buggy merupakan sebuah game membalap kartu klasik yang sudah cukup dikenal oleh para gamers di Android. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya game racing offline yang satu ini memiliki fitur multiplayer yang bisa mencakup 4 pemain dalam satu device? Untuk gameplay-nya seperti game racing card biasanya, kalian juga pasti sudah tahu, kalian ditugaskan untuk berbalap, menjadi yang pertama di garis finish, serta saling mengeluarkan spesial dan item yang bisa kamu dapatkan seiring track. Beragam mobile card serta karakternya pun yang keren bisa kamu beli dengan gold yang kamu miliki dalam gamenya. Nah, bagi kalian yang mau mencoba fitur multiplayernya, kalian membutuhkan gamepad bluetooth atau gamepad USB Android agar bisa bermain bersama. Farming Simulator 18 Farming Simulator merupakan sebuah game simulasi seru yang menyajikan juga fitur multiplayer lokal di dalam gamenya. Game ini memiliki grafis realistis yang cukup bagus untuk sekelasnya game di Android. Di game ini, player akan dituntut untuk menjadi seorang petani dalam sebuah dunia yang luas alias open world. Player ditugaskan untuk menanam beragam jenis tanaman, memelihara beberapa hewan ternak, serta menjual hasil pertaniannya di pasar yang dinamis untuk mengembangkan pertanian kita. Dalam game ini pun, player bisa menggunakan beragam jenis kendaraan ternama untuk mengelola pertanian. Fitur multiplayer yang disajikan dalam game ini bisa kamu coba dengan koneksi lokal wifi ataupun bluetooth. Mainlah bersama dengan teman kalian dan rasakan bagaimana menjadi seorang petani. Fortal Knight Fortal Knight merupakan sebuah game offline premium yang bertipe survival sandbox yang terinspirasi dari game Minecraft dengan konsep gameplay serta lokasi yang dihadirkannya. Game ini memiliki fitur multiplayer offline yang bisa mencakup 4 pemain dalam satu lokal wifi yang sama. Di game ini, player akan menjadi seorang kesatria yang akan melintasi berbagai portal untuk menjaga dunianya dari serangan para makhluk berbahaya. Di awal game, kamu bisa menentukan karaktermu sendiri seperti nama, rambut, dan kelas karakter. Beragam kelas karakter yang dihadirkannya pun memiliki senjata berbeda serta pola serangannya juga. Tidak lupa juga fitur membangun yang dihadirkannya, di mana kalian bisa membangun rumah sebebas mungkin dan sekreatif mungkin. Rasakanlah petualangan yang seru dalam dunia fantasi Fortal Knight. Cukup sekian, itulah beberapa game Android Local Co-op Multiplayer Part 3 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe baga kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini.